Intro Nama saya Hanif Pujiyati Saya Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UNJ Periode 2015-2019 Intro Untuk prospek kerja alumni pendidikan bahasa Inggris Kami kurikulum bahasa Inggris itu memiliki profil lulusan yang pertama adalah sebagai calon pendidik Karena mahasiswa kita dibekali berbagai ilmu tentang pedagoji dan konten bahasa Inggris Kemudian yang kedua selain sebagai calon pendidik mahasiswa akan alumni kita akan menjadi calon peneliti Bisa mengembangkan ilmunya dalam bidang penelitian bahasa Inggris Yang ketiga sebagai pengembang program pendidikan bahasa Inggris Alumni kita bisa memberikan kursus membuat lembaga-lembaga pendidikan, pendidikan sekolah dan sebagainya Dan yang terakhir adalah alumni kita bisa bekerja sebagai praktisi di bidang pendidikan bahasa Inggris Bisa menjadi sekretaris, bisa menjadi MC, entrepreneur Kemudian sebagai translator Kemudian sebagai bekerja di dunia kreatif dan sebagainya Jadi di bagian profil yang keempat bahwa alumni kita akan menjadi praktisi di bidang pendidikan bahasa Inggris Justru akan memiliki kesempatan yang sangat luas untuk mengembangkan diri bekerja di berbagai sektor Atas bekal bahasa Inggris yang dimilikinya Untuk kurikulum bahasa Inggris kita diklasifikasikan menjadi mata kuliah keterampilan Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membekali kemampuan bahasa Inggris mahasiswa di bidang keterampilan berbahasa Baik itu speaking, reading, listening, dan writing yang dikemas dari berbagai nama mata kuliah Kemudian mata kuliah linguistics yang ini membekali mahasiswa untuk memahami aspek kebahasaan, ilbu bahasa Kemudian mata kuliah yang terkait dengan pedagogi Kalau keterampilan mengajar Karena salah satu profil utamanya adalah menjadi calon pendidik Maka mata kuliah yang terkait dengan pedagogi, dengan pendidikan ini menjadi mata kuliah yang mendasar juga Dan yang terakhir adalah mata kuliah research atau penelitian Kebanyakan mahasiswa mengalami kendala di bidang mata kuliah di penelitian Karena untuk level L1, target skripsi adalah mahasiswa bisa mengerjakan satu karya ilmiah Dengan bisa melaksanakan tahap-tahap penelitian secara benar sesuai dengan kaedah ilmiah Dan banyak mahasiswa yang mengalami kendala ketika menyelesaikan skripsinya Kesulitan yang utama adalah ketika mahasiswa transisi antara kebiasaan Membelajar mahasiswa di SMA dan di kuliah Jadi ketika semester pertama kedua masa adaptasi mahasiswa dari SMA Dan untuk belajar di tingkat perkeluan tinggi Ini ada perbedaan kemanirian mahasiswa ketika belajar Jadi kalau keilmuan secara kognitif mahasiswa kita tidak terlalu bermasalah Tetapi pada aspek adaptasi dengan lingkungan perkeluan tinggi yang ini mungkin ada kendala Yang pertama adalah input mahasiswa kita itu mahasiswa yang sangat selektif Inputnya bagus, tingkat ketetatannya sangat tinggi Jadi daya saingnya sangat bagus Sehingga mahasiswa yang masuk ke dalam perbedaan bahasa Inggris adalah mahasiswa yang kualitas Kualitas positifnya tinggi Kemudian lingkungan akademis diantara kami para dosen sangat mendukung Sehingga kita sangat mengembangkan pada aspek Mengembangkan lingkungan akademik atmosfer itu sangat kami tingkatkan Jadi lingkungan kerja yang menyenangkan Dan saling memotivasi Kemudian mahasiswa yang sangat input yang sangat bagus Pertama dari input yang relatif lebih bagus dibanding prodi lain Maksud saya adalah passing grade-nya tinggi Itu karakteristik kodit Yang kedua adalah kami memang selain dunia pendidikan Atau sebagai pendidik yang kami tekankan Bahwa untuk aspek kesantunan Aspek kemandirian Saya bisa menjamin bahwa prodi pendidikan bahasa Inggris Untuk kesantunan berbicara, kesantunan berbahasa ini Saya melihat lebih baik Nama saya Muhammad Ma'aris Dari jurusan pendidikan bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta Alasannya masuk jurusan bahasa Inggris sih Yang paling umum ya Mungkin sekarang dan kedepannya itu Kita benar-benar butuh tuh Menguasai bahasa asing Terutama bahasa Inggris Bayangan sebelumnya sih Gampang-gampang aja gitu Ngejalaninnya Cuman ternyata Ya agak berat di tugas juga Di mata kuliah juga Ngerasa berat Karena memang basic sebelumnya tuh Nggak terlalu menguasailah Tapi disini sedikit demi sedikit Mulai lancar Yang paling sulit di luar skripsi Menurut saya pribadi itu linguistik Linguistik itu ya Kayak kita belajar gimana caranya memproduksi suara Dari paru-paru itu keluarnya Ya agak membahas sedikit tentang biologi Gimana cara kita memproduksi suara dari paru-paru Melalui kerongkongan Terus keluar ke mulut Gimana caranya kita memproduksi huruf vokal Huruf konsonan Itu menurut saya Mengingat itu semua itu kan Itu seperti biologi lah Yang justru pelajaran yang saya nggak suka gitu Tapi dibahas juga di Disini gitu Terus kalau misalnya yang saya suka dan Ya menyenangkan lah menurut saya Listening ya Karena menurut saya Mendengarkan native speaker itu Ya bisa dibilang bule lah Bahasa sehari-hari Mendengarkan bule Ngobrol Conversation Di rekaman itu menurut saya Sangat apa Menyenangkan gitu Kita bisa Latihan bagaimana caranya Mendengarkan itu Biar kita bisa tahu Gimana artinya Ya dari film iya Lagu iya Menurut saya itu menyenangkan Pengennya sih buka usaha Cuman kan Kalau misalnya buka usaha Butuh modal Realistis lah itu Ya mungkin akan kerja dulu Sat tahun atau dua tahun Mungkin kedepannya Baru buka usaha Ketika punya modal